Aria, ini kan banyak sekali kawan-kawan yang akan membuat film itu yang mungkin belum tahu ya bagaimana sih memunculkan ide cerita di awal-awal itu? Ide cerita itu sebenarnya ada di kehidupan kita sehari-hari yang kita lihat, yang kita lakukan sehari itu adalah ide cerita misal ada temen yang cerita sama kita nih, mereka ada masalah itu juga termasuk ide cerita terus ketika kita di perjalanan melihat misal ada seperti pengamen itu juga termasuk ide cerita sebenarnya banyak ide cerita yang selama ini kita itu kurang menyadari kalau ada banyak yang ngomong itu begini kalau mau menulis ide cerita itu, kita itu harus sense kita itu harus kuat sekali menangkap apa yang terjadi di lingkungan apa yang terjadi di sekitar kita misalnya seperti itu misalnya suatu ketika kita melihat nih fenomena badut di pinggir jalan misalnya contoh ya, badut di pinggir jalan itu kan ada di sekitar kita nah, kemudian disitu di filmkan nah, itu merupakan hal yang berbeda pastinya nantinya ya karena keuntungannya dengan kita menangkap energi di sekitar kita untuk menjadikan sebuah ide cerita di dalam film kononasi beda iya, harus kita harus melihat ide yang belum ada di film sebelumnya jadi sebelum kita mencari ide cerita kita harus nonton banyak film dulu nih banyak film, terus kita bisa berpikir ide apa ya yang kira-kira belum pernah aku tonton di film ini apa ya sehingga nanti dengan konsep kita itu menangkap apa yang terjadi di sekitar kita itu yang ada di film kita itu nantinya jujur ya, jadi lebih natural bahwa cerita itu benar-benar dari ide kreatif kita jujur sih, sebenarnya banyak versi ya kalau di dalam film itu misalnya kita tidak mengadopsi cerita dari film lain ke film kita itu juga salah satu kejujuran juga di dalam film pembuatan film ya terus kemudian film itu kan merepresentasikan kehidupan seri-seri kemudian dibawa ke dalam sebuah cerita di dalam film gitu kan ya artinya kan disini keaslian nah, itu juga bagian dari kejujuran misalnya kan di dalam film dalam representasi kehidupan seri-seri itu misalnya tidak ada gitu kemudian di film di ada-ada karena ini kesannya kan juga termasuk kategori tidak jujur juga makanya kan harus jujur film itu ya dibuat kalau yang tidak masuk akal juga tidak jujur juga sih dan yang paling penting menjadi seorang sinias yang atau si bumbat film gitu kan sangat bagus sekali kalau kita ini jujur ya cerita itu bener-bener original gitu asli keasliannya salah satu cara menemukan ide kreatif itu memang kita berhayal tapi kita berhayalnya itu bukannya bener-bener berhayal tidak seperti yang terjadi hidupan seri-seri bener-bener sekali itu ya terus itu ya setelah muncul ide cerita itu kan apa yang dilakukan agar tidak lupa nah itu gini sebentar misalnya kan ide cerita itu ketemu langsung diguat misalnya skenario nya ya bisa jadi tidak lupa misalnya ide cerita dulu ditangkap dulu biasanya nulisnya gak langsung ya kalau saya biasanya begitu cerita itu ditangkap ada ide cerita ditulis dulu ide yang muncul itu ide-ide yang muncul itu kita tulis dulu tulis dimana itu sekarang ada di handphone ada kayak netpad terus kita juga bisa bisa kita bawa kertas sampul pen ditulis langsung disitu jadi nanti ide-ide itu akan menjadi bank buat kita memunculkan mencari ide-ide cerita yang lain oh akhirnya berarti menggali ide cerita itu kalau bisa jangan satu iya dan nanti beberapa ide cerita itu bisa kita kembangkan menjadi satu film kita jadikan satu kesatuan gitu loh jadi dari banyak ide cerita itu jadi satu kesatuan film itu akan lebih menarik iya terus mungkin perlu juga nih untuk kawan-kawan yang akan membuat film bagaimana mengembangkan atau mendevelop ide cerita yang sudah muncul begitu kita dapat ide cerita khusus 9 juta itu dari ide cerita itu kan nanti kita tulis tadi tuh yang saya bilang kita tulis terus kita rangkai beberapa ide cerita yang masih ada kesamaan nih pastikan ada muncul berbeda cerita nanti yang ada kesamaan tuh apa sih yang kira-kira bisa jadi satu garis terus nanti ketika kita akan menulis di skenario kita pasti presentasi kepada sutradara dan ke produser ya nanti dari sutradara dan produser ini pasti ada masukan-masukan yang menyempurnakan ide cerita ini sebelum kita jadikan sinopsis gitu ya terus kemudian ini penting juga sih buat pengetahuan kawan-kawan yang akan membuat film seorang penulis skenario film itu pas juga sih kalau sering menongkrong dimanapun yang disitu dia menongkrong itu hanya melihat keseharian orang-orang itu penting apa anda misalnya begini kita nongkrong di mana itu di pasar misalnya itu nongkrong duduk kita yang mengamati saja apa yang dilakukan orang-orang di pasar dan aktivitas di pasar itu katanya juga sih kalau pas suatu saat kita membuat skenario film dan kebetulan disitu ada satu scene yang di pasar itu sih katanya juga bisa bisa membuat sebuah skenario itu menjadi lebih alami nantinya gara-gara sering melakukan pengamatan itu itu gimana itu bener harus jadi itu adalah salah satu yang harus dilakukan kalau kita biasanya menyebutnya itu riset naturalnya itu kehidupannya bagaimana seperti yang tadi misal diceritakan ada badut nah kita harus harus mengetahui badut ini gimana observasi jadi dia ini kehidupannya bagaimana kehidupan sebenarnya bukan kehidupan ketika dia di pinggir jalan dia dikasih uang orang atau dia berjalan ke rumah dari rumah ke rumah itu bisa jadi modal pengamatan itu ya observasi itu ya bagaimana kehidupan dia di rumah modalnya apa itu kalau bisa melihat itu kita bisa menggambarkan bagaimana sosiologi dia dia di rumah bagaimana konflik yang biasanya dialami itu bagaimana kemasin psikologisnya juga ya iya psikologisnya juga terus keluarganya itu keluarga yang bagaimana sosialnya dengan keluarga sosial dengan tetangga gitu karena film ini kan menceritakan soal banyak nih tidak hanya fisik mereka sebagai badut tidak hanya pekerjaan mereka sebagai badut tapi kita juga harus menceritakan tentang bagaimana dia di keluarga atau konflik-konflik apa sih yang terjadi antara dia konflik secara internal maupun eksternal konflik batinnya dia sendiri dan konflik dia dengan tetangga dengan keluarga itu kita harus tahu secara realnya dulu biar nanti di film itu jadinya benar-benar natural oh iya mungkin juga penting lagi juga yang buat teman-teman yang akan membuat film itu mungkin ya skenario itu merupakan apa itu salah satu yang paling penting sebelum membuat film itu gimana itu kalau menurut kamu kalau ya kenapa skenario itu harus jadi di awal dulu karena di skenario itu nanti akan membantu semua semuanya jadi misal tim casting nih tim casting nanti akan mengetahui berapa sih aktris yang kita butuhkan berapa aktor yang kita butuhkan terus range usia mereka harus berapa terus kiri-kiri fisik yang kita butuhkan seperti apa mereka akan berperan sebagai apa mereka akan nanti actingnya apa nih jadi nanti semisal di itu untuk keperluan kebutuhan pencarian aktor dan aktris ya terus belum lagi nanti kebutuhan word drop word drop nanti kita juga akan tuliskan jadi semisal budi menggunakan sarung dan kaos keluar dari rumah membawa topi misalnya menjadikan mencari topi sarung tuh itu identifikasinya menjelaskan word drop di di skenario film ya terus nanti ada juga tata artistik nih di ruangan itu ada apa aja ada meja mejanya berapa ada kursi kursinya berapa terus misal biasan dindingnya apa gitu terus nanti juga ada disitu penulisan perubahan antara scene satu dan scene berikutnya itu ada transisi nah transisi ini nanti akan membantu si editor gitu misal katu oh berarti gak gak butuh katue ini butuh katue gitu aku katin iya katin terus nanti bantu kameramen juga ketika ada pemeran fit in fit out nya jadi artinya memang kalau untuk membuat film ini skenario harus jadi harus jadi pertama harus jadi dulu ya harus jadi dulu sebelum ke yang lainnya kalau menurut kamu itu menulis skenario film itu yang paling susah apa sih sebenarnya mungkin kan banyak juga yang dikawakan yang membuat film ini juga pengen ngerti ya kok jadinya itu kan mungkin banyak diulas susah jadinya itu kadang-kadang apa itu susah jadinya itu kalau menurut saya yang bikin susah itu menyatukan moodnya menyatukan yang gimana sih penulis memunculkan mood untuk menulis naskah skripnya tapi apakah enggak susah itu kan gini misalnya aku ini jadi penulis skenario film ketika aku menjalankan job itu tentunya aku jendirikan juga tidak terlepas dari segala persoalan dalam kehidupan secara pribadi nah ini gimana biar bisa profesional apakah aku harus melupakan segala masalah terdiri mungkin pembuat senaranya juga perlu soal ini kalau kalau saya kita harus menenangkan diri dulu menenangkan diri dulu dengan berbagai cara ya kan setiap manusia itu memiliki cara masing-masing untuk menenangkan diri mereka untuk memanajemen emosinya misinya tercapai kalau misal saya dengan cara jalan-jalan jadi sebelum deskript kalau sudah kok idenya buntu nih gak ada diksi yang muncul sama sekali laptop saya tutup saya keliling dulu jalan-jalan keliling dulu menyegarkan pikiran setelah itu sambil saya itu ini berkhayal membayangkan oh skenario tadi aku sampai sini yang kurang itu harusnya begini begini jadi mengalihkan pikiran dulu pikirannya difokuskan ke situ selalu sudah fokus pulang karena kita sudah ada ide tadi hasil berkhayal tadi langsung aja buka laptop jangan tunda-tunda karena kalau ditunda nanti takutnya males lagi gak ada ide lagi akhirnya gak jadi-jadi atau kalau aku nambahin yang biasanya namanya masalah itu kan tetap ada pasti masalah ini kan di depan mata kita nah ini masalah kita taruh sini artinya kita ini tidak meninggalkan masalah itu disingkirkan dulu taruh sini taruh sampai artinya tetap tidak kita tinggalkan ya terus kemudian kita taruh depan mata kita project menulis skenario film ini nah ini dituntaskan mungkin ini penting kawan-kawan agar bisa fokus masalah mungkin memang tidak bisa dihindari dalam kita susah sekali memang hidupan saya dari kita juga ada banyak masalah kemudian kita ada beban projek menulis skenario masalahnya ditaruh dulu yang ada depan mata ditaruh kemudian ditaruh depan mata projek kita ini lumayan fokus jadi setiap orang pasti punya cara sendiri untuk fokuskan dirinya ada yang kadang dia harus meditasi dulu ada yang dia harus nonton TV nonton film atau baca novel baca apa gitu untuk mengalihkan pikirannya dulu banyak versi sebenarnya kalau menurut kamu sih gimana menjadi seorang penulis kenara film itu harus menyatu dengan ceritanya atau tidak kadang menurus kenara film hanya sekedar menurus tapi dia tidak menyatu ini yang fatal kalau menurut kalau menurut saya harus menyatu dengan filmnya jadi harus masuk ke dalam kita harus masuk ke karakter karakter aktor atau aktris yang akan kita tuliskan jadi semisal disitu marah dijelaskan bahwa ini orang ini marah marah karena dia sudah ditipu berarti saya harus merasa bagaimana bagaimana kalau saya sedang ditipu bagaimana marahnya saya kata-kata apa yang saya ucapkan saat saya marah itu harus benar-benar menyatu makanya dengan berbagai emosi itu kalau kita tidak menyatu akan susah kita akan hanya berkhayal yang tidak jelas kalau menulis kenara film sama seperti pendalaman karakter itu menurut kamu bagaimana misalnya dialog tersebut dijelaskan bahwa sepasang suami istri berantem hebat berantem hebat terus kemudian kamu membayangkan membayangkan selain membayangkan juga mengingat-ingat kembali memori kita mungkin berangkali pernah ketemu sama suami istri yang berantem entah itu di sekeliling kita yang misalnya saudara kita yang sudah menikah berantem dan kamu mungkin pernah tahu itu kemudian emosional itu dibayangkan situasinya kemudian setelah emosi itu dimunculkan kemudian dibawa untuk membubuhkan sebuah dialog yang sepasang suami istri itu diskenariokan marah-marah dan berantem itu juga masuk bisa masuk cuma kan selama ini begini orang itu marahnya berantem berbeda-beda mau berantemnya bagaimana nih ada yang mereka yang pasangan yang mereka berantem dengan cara oke kita kita berdua aja nih anak-anak dan orang lain jangan ada yang tahu ada yang mereka marah sampai mereka di RT ada yang marah sampai lempar-lempar ngamuk-ngamuk sendiri lepar-lempar barang dia tidak mencederai istrinya tapi dia marah-marah sendiri nah kita harus bisa membayangkan ini karakter yang mana yang akan kita tancapkan ke aktor ini nah itu tentunya akan nanti kembalinya diskusi lagi dengan triangle lagi ya dengan triangle kira-kira bagaimana produser bagaimana sutradara jadi mau yang mana ini yang mau dipakai gitu loh karena banyak versi orang berantem banyak versi orang sedih itu banyak versi ada yang dia hanya melampun dan tentunya menentukan versi itu tentunya kita juga harus mempertimbangkan umumnya penonton nanti tertarik gak misalnya ada analisa itu kan ada analisa juga dan ada segi-segi kalau dibuat begini terlalu berisiko gak nih gitu loh karena film itu pasti ada feedbacknya ke penonton kita pasti memberi contoh nih ke penonton jadi kalau misal kita memberi yang terlalu ini nanti feedbacknya ke penonton gimana ya terus feedbacknya ke film ini bagaimana selain proses-proses penulisan skenario film dengan saya juga pernah dengar itu ya bahwa film itu kan harus memberikan pesan itu penting sekali untuk kawan-kawan semuanya film itu harus meninggalkan pesan apapun itu karena itu adalah moral kita sebagai pembuat film nah kemudian di di proses penulisan skenario film bagaimana itu menyampaikan pesan-pesan itu kalau apakah misalnya ini misalnya 3 bapak 3 bapak ya kan pengenalan konflik penyelesaian apakah di ketiganya ini ada pesan atau pesan itu ditaruh di penyelesaian atau pesan itu ditaruh konflik atau ditaruh di pengenalan atau gimana itu biasanya kalau pesan itu tergantung nanti teranggila gini kita mau pesan itu tersurat atau tersirat maksudnya tersurat itu tertulis disampaikan oleh mentor atau aktris atau tersirat nih jadi tidak disampaikan secara langsung tapi dengan beberapa adegan yang kita tetap ada pesannya gitu tergantung itunya dan biasanya ada di kalau di pengenalan biasanya masih pesan masih sedikit sih biasanya di konflik dan di penyelesaian yang banyak seperti itu ya